Ngomong kosong semua ya, mukanya manis semua ngomong transparansi. Transparansi dalam konteks demokrasi itu harus partisipasi. Emang pasal 340, 338, jumto 5556 itu laporannya siapa? Laporannya almarhum Brigadir Joshua yang udah dikuburan. Kan pengacaranya yang diperiksa sampai pagi, ya kan? Masa kayak begitu Andi Rian itu, Direktur itu, yang bersama dengan saya melakukan prarekonstruksi untuk skenario obstruction of justice sebelumnya di rumah, di rumah, dengan menjanjikan kepada saya, Bang tolong ya nanti kalau udah rekonstruksi baru nanti kita undang abang lah, kalau yang ini abang jangan, jadi saya duduk berame-rame bersama dengan dia. Kayak begini, kayak begini nih, ya saya mau bilang kepada Kapolri, kayak begini nih Pak institusi kita Pak, Pak Presiden Menko Polukan, kayak begini nih ngomong transparansi nih dalam konteks demokrasi. Bullshit. Bullshit menurut saya ya. Meskipun LKD Fumas Polri menyampaikan bahwa memang yang kita hadirkan di sini adalah mereka-mereka yang kemudian kita hadirkan dalam hal itu tersangka dan juga saksi, Bang. Respon Anda? Memang, ini kan semua pro-justicia, ya kan? Kepentingan komponenya siapa? Di situ kalau mau ngomong, mau ngomong kepentingan-kepentingan. Ini kan pelaporan kan korban. Korbannya udah nggak ada, mau direkonstruksi, kita mau klarifikasi. Katanya mau ini dalam rangka pengujian, atau ini dalam rangka pemantapan skenario. Supaya nanti kita dapet titik-titik kesepakatan pintu jalan keluar, ya kan? Kemudian berapa biayanya, begitu. Demokrasi kita kan kayaknya mau begitu nih. Beda makna itu, Bang. Pemantapan skenario beda makna sama jalannya rekonstruksi tadi. Iya, tapi dalam konteks demokrasi sama aja ini kan. Jadi, bukan cuma lip service ini, ya kan? Bisa mengandung, apa, ya kebohongan. Kalau ngomong normal, oh itu tidak diatur, oh ini begini, ini, ini. Prek! Lah, dari awal kita mau mendukung ini, supaya pro-justicia ini benar-benar terbuka dan akuntabel. Semakin dia terbuka dan partisipatif, semakin dia punya legitimasi dan menjauhkan dari skenario-skenario yang mengakibatkan ini obstruction of justice. Itu kan semangat kita, ya. Apakah orang seperti saya memang tidak dipercaya walaupun saya sudah secara resmi ada surat kuasa? Apa begitu? Terus kemudian nanti saya dicari-cari kesalahannya. Begitu demokrasi kita nih. Ya, kalau begitu ya mari, saya akan siapkan juga langkah-langkah saya untuk menghadapi ini semua mereka, kalau kayak begitu. Sikap protes langsung disampaikan tadi di lapangan? Iya, saya mau bicara apa? Saya kira saya nggak mau jadi pecundang, ya kan? Sempat komunikasi juga dengan pihak Mabes? Oh, saya tadi duduk-duduk dengan Pak Deddy, duduk dengan Karo Pen. Kita kan komunikasinya baik. Saya juga baik dengan Samboh. Saya bukan orang yang anti komunikasi, saya selalu berkomunikasi. Tapi kok begini cara bereaksinya? Emang polisi ini punya nenek moyangnya? Ini punya rakyat. Ya, jadi rakyat mari kita bersatu untuk memperjuangkan ini. Kalau nggak ini institusi yang sangat kita sayangi. Ya, dihancurkan kayak begini dan pertaruhannya nanti adalah proses penegakan hukumnya di pengadilan. Jangan mau negara ini dipertaruhkan seperti kayak begini dengan bahasa-bahasa yang lip service. Jangan mau menurut saya. Responnya memang apa, Bang? Pada saat ditanyakan langsung ke pihak Polri. Itu yang tadi Omar Rudin bilang. Pokoknya. Nah, kata pokoknya itu. Saya bilang kepada media. Saya kemarin itu baru saja duduk-duduk di sini untuk prarekonstruksi yang obstruction of justice. Tembak-tembakan kepelecehan seksual. Di rumah itu. Katanya nanti mau dilanjutkan rekonstruksi. Saya sekarang datang ke rekonstruksi malah diperlakukan kayak begitu. Terus pertanyaan saya. Kontribusi saya sebagai warga negara sekaligus pemegang kuasa yang melaporkan dan diperiksa. Saya mau berpartisipasi untuk menegakkan kehadilan transparansi dan lain sebagainya di mana? Di keranjang sampah sono. Ya lebih baik saya pulang kalau kayak begitu. Karena demokrasi kita begitu ternyata. Terima kasih. Terima kasih.